Hai semua, selamat bergabung kembali di Project Review dengan saya Putu Reza, kali ini untuk Lenovo 5P1M. Lenovo 5P1M, atau yang dalam review ini akan saya singkat menjadi P1M saja, merupakan salah satu produk baru yang punya harga cukup terjangkau, yaitu di kisaran 2 juta rupiah. Dengan harga tersebut, Lenovo coba menghadirkan sedikit kesan premium dengan adanya rangka berbahan dasar metal yang mengelilingi perangkat. Soal build quality, memang terasa cukup solid, tambah lagi dengan bobot perangkatnya yang agak lumayan jadi terasa kokoh. Ukurannya yang tidak besar juga membuatnya oke di tangan dan mudah dinavigasikan. Fitur double tap untuk mengaktifkan atau mematikan layar tidak ada pada P1M. Untungnya, tombol power yang bersebelahan dengan volume dan diletakkan di sisi kanan perangkat mudah dijangkau. Sedangkan di sisi kiri perangkat ada sebuah sliders yang jika digeser akan mengaktifkan mode power saver pada P1M. Bicara soal baterai, kapasitas yang ada sudah cukup besar yaitu 4000 mAh, dan ini adalah bagian pertama yang saya sukai dari P1M. Tapi perlu diketahui bahwa baterai pada P1M ini tidak bisa dilepas, padahal back cover plastik yang ada di belakang bisa dibuka. Untuk perangkat dengan ukuran yang tidak besar, kapasitas tersebut sudah oke banget. Angka tersebut juga bukan cuma pajangan semata karena mampu bertahan standby lebih dari 36 jam diikuti screen on time 6 jam lebih sedikit. Sayangnya proses charging Lenovo P1M ini cukup lama, padahal di kotaknya ada tulisan fitur quick charging, tapi ya gitu, nggak kerasa cepat sama sekali. Meski begitu, karena baterainya awet, jadi oke lah. Bagian lain yang cukup saya sukai dari P1M adalah layarnya. Dengan ukuran 5 inci beresolusi 1280x720, P1M mampu menampilkan kualitas gambar yang memuaskan. Produksi warna yang dihasilkan bagus, baik dari segi saturasi dan kontras. View angle-nya juga lumayan meski tidak luas banget. Untuk pemakaian outdoor, tingkat brightness perlu dinaikkan ke yang paling tinggi supaya layar bisa lebih nyaman untuk dilihat. Overall, secara visual layar dari P1M ini sudah oke, entah untuk nonton video atau main game. Tapi sayangnya untuk audio kurang banget karena speakernya nggak ada gereget. Meski kelihatannya ada dua, tapi sebenarnya yang aktif hanya yang sebelah kiri saja. Posisinya juga kurang oke dan gampang banget ketutup tangan pas pemakaian dalam orientasi landscape. Solusinya? Pakailah headset. Tampilan yang termuka khas Lenovo yaitu Vive UI masih tetap hadir tanpa app drawer dan berjalan pada Android Lollipop 5.1. Karena perakan ini tergolong baru, mungkin nanti akan ada update ke Marshmallow. Tapi soal kapan lebih baik nggak usah ditunggu karena masih akan lama. Untuk kustomisasi tampilan, Vive UI memang terbatas. Teams pengganti yang tersedia pun sedikit dan tidak ada opsi untuk download. Jika kamu kurang suka tampilan Vive UI seperti saya, memakai launcher adalah alternatif yang bisa dilakukan. Untuk performa, P1M nggak bisa dikatakan jelek. Berbekal spesifikasi yang sebenarnya tidak wah sama sekali, berbagai macam aktivitas ternyata bisa dijalankan dengan cukup baik. Multitaskingnya lumayan cepat baik untuk browsing, chatting, atau twitteran. Lag ada sih sedikit saat multitasking yang ekstrim, tapi masih dalam taraf wajar. Performa gamingnya juga ternyata tidak mengecewakan buat saya. Terbukti saat memainkan game NFS Most Wanted yang punya grafis dan detail tinggi, P1M mampu menjalankannya dengan lancar tanpa hambatan. Jika ada bagian yang kurang dari P1M, maka menurut saya itu adalah kamera. Secara tertulis sebenarnya spesifikasi yang dimiliki tidak jelek. Di belakang resolusinya 8MP dan di depan 5MP. Tapi ya itu tadi cuma spesifikasi aja. Kalau kamu suka bereksperimen dengan berbagai mode foto, maka lupakan itu saat memakai P1M. Kenapa? Karena ponsel ini cuma punya mode panorama dan HDR serta beberapa pilihan filter saja. Shutter speed dan juga autofocusnya juga kurang baik sekalipun dalam kondisi cahaya yang memadai. Hasil foto yang didapatkan menurut saya terlihat kurang baik dari segi detail yang ditangkap serta akurasi warnanya yang semestinya bisa lebih baik. Mode HDR-nya lumayan oke untuk mengatasi kondisi backlight meski kadang efeknya terlalu dramatis. Mengambil foto pada kondisi low light juga tidak saya sarankan karena hasilnya tidak terlalu mengembirakan. Buat kamera depan, hasil fotonya sudah cukup memuaskan pada kondisi terang, meskipun memang tidak terlalu tajam. Sedangkan pada situasi low light, hasilnya ya beginilah. Dari pengalaman yang saya dapatkan setelah memakai Vive P1M, sebenarnya perangkat ini sudah cukup oke. Build quality perangkatnya solid, layarnya oke untuk multimedia, performa tidak mengecewakan, dan yang terpenting baterainya tahan lama. Jadi kalau kamu cari HP dengan harga di kisaran 2 juta lebih sedikit dan nggak masalah sama kamera yang kurang oke, maka saya merekomendasikan ponsel yang satu ini. Tapi kalau kamera itu penting banget buat kamu, maka silahkan cari yang lain aja. Oke itu dia tadi review saya untuk Lenovo Vive P1M. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik tombol like di bawah serta share video ini ke orang yang membutuhkan. Putraza pamit, have a nice day.